Sejarah ninja mencatat bahwa mereka ini pernah mengambil teknik-teknik terlarang dan menjadikannya kekuatan andalan mereka. Mereka para ninja yang mencuri teknik terlarang ini memang terbilang istimewa, karena beberapa di antaranya masih tersisa di era Boruto sekarang ini. Dan semua ini bisa dipercepat dengan Kagaku Ninggu atau bahkan yang disebut sebagai Science Ninja. Kalau di era masa lalu, ada cara untuk mempercepat menguasai teknik yaitu dengan mempelajari gulungan-gulungan rahasia tersebut. Dan salah satunya adalah teknik rahasia milik Hashirama Senju yang diambil oleh Hokage saat ini. Oke, kita intro dulu. Hai guys, welcome to DRTV Channel. Nah kali ini kita akan membahas mengenai para ninja yang mengambil teknik-teknik terlarang sampai sejauh ini di era Boruto. Teknik terlarang disebut sebagai teknik khusus yang dimiliki oleh beberapa shinobi kuat. Dengan kemampuan ini mereka bisa menyebabkan ancaman serius dan dampak sangat besar bagi lawan maupun penggunanya. Kalau ngomongin teknik terlarang, ada banyak sekali kategorinya dari mula genjutsu, ninjutsu, kenjutsu, atau bahkan taijutsu. Itu semua memang tak jarang melanggar hukum alam. Nah menariknya, ada beberapa shinobi yang bisa mencuri teknik-teknik terlarang tersebut. Padahal mengambil dan mempelajari saja adalah sebuah tindakan kejahatan. Tapi nama-nama ini adalah salah satunya. Keempat adalah Deidara Yang membuat Deidara ini spesial bukan hanya karena keberaniannya saja. Yang merupakan mantan ninja Iwagakure yang memiliki keistimewaannya sendiri. Deidara dikatakan telah mencuri kinjutsu yang secara khusus tidak diketahui nama aslinya. Yang jelas, ini sudah diturunkan dari generasi ke generasi Iwagakure secara diam-diam. Jika semua shinobi Iwagakure mempunyai dengan kemampuan doton atau bahkan batu golem raksasa, Deidara memiliki kelebihan lain. Dengan tekniknya ini, ia bisa memungkinkan membuat cakra menjadi bahan yang bisa ia bentuk. Seperti tanah liat khusus berwarna putih. Dari benda itulah, Deidara bisa menghidupkan, mengendalikan, termasuk mengatur besar kecilnya ukuran yang ia buat. Bahkan orang ini bisa membuat dalam ukuran super besar dan menjadi raksasa. Dia tinggal menyebut katsu, maka meledaklah benda tersebut. Karena inilah, di masa ia mengabdi pada Iwagakure, ia dikenal sebagai grup peledak milik Iwagakure dengan temannya si elemen Mesyu. Deidara si Akatsuki juga sering menamai seperti C1, C2, atau bahkan yang lainnya. Ia bisa membuat burung dari benda tersebut atau seekor naga. Elemen peledak juga membantunya mengkombinasikan teknik-tekniknya ini. Itulah teknik terlarang yang pernah dia curi dari seorang berandalan bernama Deidara. Dan sama seperti perkataan khasnya, seni adalah ledakan. Boom! Ketiga adalah Kakuzu. Dia dikatakan sebagai seorang shinobi immortal yang memiliki kemampuan khusus. Kakuzu sendiri telah hidup di era Hashirama Senju di masa jaya-jayanya. Kisah ini dimulai ketika Kakuzu memiliki misi untuk melenyapkan Hashirama Senju. Namun dirinya itu gagal total. Karena Hashirama memang di level yang sangat berbeda. Beberapa waktu telah berlalu, Kakuzu mendapatkan hukuman keras dari desanya dan ia digurung dalam penjara Takigakure. Namun disilah kesalahan para petinggi tersebut. Mereka tidak tahu jika Kakuzu ini mampu melepaskan bagian dari anggota tubuhnya dan kemudian berkeliaran dengan bebas dan bisa memanipulasi mereka semuanya lalu menyatu lagi. Kemampuan ini memang dianggap sebagai teknik terlarang milik Kakuzu. Dengan kemampuan ini, Kakuzu ini bisa menciptakan tiga makhluk dari jantung lawan yang telah ia curi sebelumnya. Dan selain itu, memberikannya sejumlah cakra besar dan menguasai lima elemen sekaligus. Kakuzu pada dasarnya bisa mengubah tubuh dari empat elemen sampai lima kekuatan dalam gabungan satu tubuh saja. Kakashi sendiri bahkan sangat takjub dengan kemampuan Kakuzu di masa lalu. Nah, sebagai pendara dari Akatsuki dan hidup sudah sangat lama, Kakuzu sebagai pemilih teknik terlarang yang sering mencuri dari Shinobi-Shinobi kuat lainnya. Yang memang sudah tidak ada lagi di era Boruto ini, sama seperti rekannya di Akatsuki, Deidara. Berikutnya adalah dua orang yang telah mencuri teknik terlarang, tapi mereka ini sangat beruntung dan masih hidup di era Boruto sekarang ini. Bahkan keduanya sangat identik dengan teknik terlarang tersebut. Ya, orang kedua adalah Naruto Shihokage. Jika sang putranya Boruto telah curang menggunakan Kagaku Ninggu dan membuat jutsu-jutsu secara instan, Naruto sendiri dahulu juga pernah berbuat kotor dan meresahkan Hiruzen Sarutobi. Saat itu, Naruto pernah mengambil dan membaca teknik terlarang dari gulungan di Konoha tersebut. Itu adalah teknik terlarang yang bisa membuatnya menggunakan Tajukage Bunshin. Awalnya Naruto kecil yang polos saat itu hanya disuruh oleh jonin pengkhianat bernama Mizuki. Agar bisa menjadi cepat lebih kuat, Naruto berhasil mendapatkan gulungan tersebut dan ia baru sadar bahwa itu adalah teknik dari Kage Bunshin dan ia lalu mengambilnya. Tajukage Bunshin adalah teknik terlarang pertama yang dipelajari Naruto dari Fui no Shou milik Hashirama Senju. Andai saja nih, Naruto benar-benar membaca semua dari gulungan teknik terlarang yang dikumpulkan dalam Fui no Shou milik Hashirama itu, mungkin Naruto bisa menggunakan teknik terlarang lebih dari satu hasil curiannya di masa itu. Oh iya, pada waktunya nanti, Naruto akan benar-benar bertemu dengan pencipta Kage Bunshin di Konoha ini, dia adalah Tobirama Senju. Dan terakhir di nomor satu adalah Orochimaru. Ninja legendari satu ini memang memiliki catatan rekor baik buruknya yang sangat terkenal. Orochimaru faktanya pernah mengambil dan mempelajari banyak teknik terlarang yang sengaja dan tidak sengaja ia temukan di Konoha sendiri. Di masa lalu, ia mencuri teknik terlarang yang sangat legendari, salah satunya adalah Kuchiyose no Edo Tensei yang ia ambil dari Konoha. Kemampuan ini bisa memanggil jiwa orang yang sudah meninggal dalam wadah hidup dan pada dasarnya akan dibuat menjadi budak dari pengguna jutsu. Sebenarnya nih, masih banyak lagi teknik terlarang yang ia kuasai dari sanin satu ini. Tapi dengan Edo Tensei inilah, nama Orochimaru ini semakin melambung dan ditakuti dalam dunia Shinobi. Karena terlalu bahayanya orang ini, dan Dera Boruto sendiri yang melakukan aksi terakhirnya kemarin saat menghancurkan pohon Shinju buatan Victor dan menyelamatkan Sarutobi muda. Orochimaru sebenarnya juga tahu, pencipta Edo Tensei adalah orang yang paling ia hormati dalam dunia Shinobi, dia adalah Tuan Nidaime Tobirama Senju. Itulah mereka para Shinobi yang telah mengambil teknik-teknik terlarang selama ini, bahkan mereka sangat melekat dengan teknik-tekniknya tersebut. Nah, kalau ngomongin pengguna asli teknik terlarang yang populer dan sangat dikenal tentunya adalah Tobirama. Ninja satu ini memang telah membawa pengaruh dan perubahan besar bagi Konoha sendiri dan tentunya dunia Shinobi dari kebijakan, akademi, ninjutsu, dan tentunya teknik-teknik terlarang. Tobirama Senju yang dikenal sebagai Master Elemen Air juga memiliki keistimewaan lain karena teknik terbang dua petirnya dan pencipta dari teknik Kage Bunshin. Namun, ada beberapa teknik terlarang Tobirama yang melegenda, salah satunya adalah Gojou Kibagufuda, di mana ini adalah ledakan super besar yang terfokus di satu titik target dan dampak yang dihasilkan sangatlah berbahaya. Tobirama Senju menggunakan teknik ini ketika dibangkitan kembali waktu itu oleh Orochimaru. Dan berikutnya, itu adalah teknik Edo Tensei. Inilah teknik original yang Tobirama ciptakan dan menjadi salah satu sumber kekacauan perang Shinobi keempat. Tobirama dengan Edo Tensei-nya memang sangat luar biasa, tapi ia tidak menggunakan dalam hal-hal jahat. Masalahnya nih, ada orang seperti Orochimaru atau bahkan Kabuto yang sangat tertarik dengan teknik terlarang Tobirama ini. dan mereka mencuri, membaca, mempelajari, dan mengembangkannya. Edo Tensei sendiri adalah salah satu teknik paling terlarang dalam sejarah dunia Shinobi bahkan sampai era Boruto sekarang ini. Hmm, bagaimana menurut pendapat kalian? So itulah tadi pembahasan mengenai para ninja yang mengambil teknik terlarang sampai sejauh ini di era Boruto. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita yang memberikan sedikit informasi dan inspirasi setiap pembahasan kisahnya di tiap anime. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!